Avoid, ini yang tidak kalah penting. Avoid, hindari endocrine disruptor. Apa itu endocrine disruptor? Nanti browsing aja. Namanya endocrine. Banyak banget makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang sekarang kategorinya endocrine disruptor. Dia pengganggu atau perusahaan hormon. Paling banyak ada pada apa? Paling banyak ada pada kosmetik. Banyak pada kosmetik. Ya, dari mulai lipstik, dari mulai deodoran, shampoo, ada. Minum kayak begini tiap hari, BAB akan lancar. Otak kita akan serang-benderang. Ada satu hal yang Bapak Ibu perlu pahami dalam dunia tumbuhan. Saya pernah diskusi ini dengan seorang teman saya namanya doctrine of signature. Doctrine of signature maksudnya sesuatu yang ada pada tubuh kita, yang sifatnya organ atau apapun, maka dia bisa berkorelasi dengan bentuk yang Allah ciptakan di alam cara paling gampang. Kalau Anda nggak paham apa manfaatnya. Contoh, ya sehingga akhirnya fenomena kegemukan di mana-mana dan angka penyakit kan sudah tidak bisa dibohongin lagi. Ya, kalau sekarang kita mau lihat, kenapa sekarang penyakit banyak? Karena kita tidak makan seperti makannya orang tua kita zaman dulu. Mulai sekarang, Pakailah pemanis yang alami. Ya, pemanis yang alami contohnya apa? Yang jelas bukan gula pasir. Jadi kalau Bapak Ibu, banyak yang tidak sadar ketika Anda beli teh dalam botol atau teh dalam kotak atau mungkin jus dalam kotak, dalam bentuk apapun, itu gulanya tinggi loh. Itu minuman, tapi yang kita sering lupa adalah kecap, saus, itu tinggi juga gulanya, Pak. Kecap itu saus ya, saus itu banyak gulanya. Makanya mulai sekarang, jangan biasa banyak makan saus. Itu caranya gimana? Ya bikin sambal lah. Sudah si ajarin caranya. Sambal dikasih kurma itu kan? Enak. Kemudian, more plant protein. Jadi salah satu cara kita untuk menjaga badan kita akan lebih-lebih-lebih fit. Terus sekarang, mulai sekarang lebih banyak makan protein dari tumbuhan. Jadi kalau nanti makan bubur ayam, makan mie ayam, yang Anda makan apa? Nah, kalau saya saran nih kalau mau sih, mau nggak makan mie ayam? Mau. Nanti bilang sama abangnya, bang kuah, isinya mangkoknya kuah, sambal sama sayur sawi aja bang. Saya makan soto nggak? Saya makan soto. Isi soto saya apa? Isinya. Seledri. Seledri-nya sama kuahnya sama ayam saya nggak makan. Kadang-kadang kalau ada telur puyuh, saya makan telur puyuh sebanggaan gitu kan. Kalau ada kentang sama. Jadi isinya emang bukan soto kebanyakan. Jadi kita unik sendiri, hal-hal begitu jadi menarik dalam tubuh kita. Dalam-dalam kita tiap hari usaha. Jadi makan soto isinya apa? Nasi. Nasi udah masalah nggak? Masalah. Udah direfinasi, diputihkan, diapain segala macem kan gitu. Habis itu dikasih apa? Soto. Ayam. Ayamnya masalah nggak? Masalah. Tanyalah kepada orang-orang yang kena autoimun. Bolehkah dia makan ayam broiler? Boleh. Coba aja kalau mau makan. Apa sebabnya? Tanya aja sama yang ternak. Nanti kalau saya bilang, nanti bilang. Wah, lagi tanya aja. Isinya kalau mereka untuk bisa dapat ayam kayak begitu itu diapain aja gitu. Jadi ayam. Jadi isi sotonya nanti apa? Kuah. Seledri. Daun bawang. Toge. Sehat nggak? Wih, sehat banget. Soto apa? Soto. Coba deh praktekkan begitu. Nanti anda akan kecanduan loh. Dan habis makan itu, anda akan bahagia. Kenapa bahagia? Kan enzim pak. Kayak kayak begini ada enzimnya. Ada fitokimianya. Fitonutriennya. Makanya orang. Coba dibandingkan. Nanti coba. Teman anda kasih gorengan lima. Sama anda makan rujak. Mana wajahnya lebih cerah. Setelah makan. Kita bandingkan. Karena good food is good mood. Mood yang dapat dari mana? Dari serotonin. Dari triptopan. Dan dari mana? Kalau ditrace balik ke belakang. Maka ujung-ujungnya dari mana? Dari asam amino. Asam amino dapat dari mana? Banyak sumber-sumber. Protein juga ada. Madu juga ada. Segala macam. Buah-buahan juga ada. Seperti itulah. Maka semakin bagus makanan tadi. Semakin asli. Semakin baik. Dan mulai sekarang. Saran saya. Jangan ada gula di antara kita. Nanti badannya akan. Pada awalnya anda akan sakau. Jadi tubuh kita itu gini. Jadi kalau misalkan kita dulunya A ya. Dulu kondisi badannya A. Saya kasih gambarnya gitu aja. Sekarang B. Kemudian. Aslinya normalnya itu A. Untuk berubah dari B. Ke A lagi. Kadang-kadang butuh transisi. Ini disebut dengan depok. Kayak begitu. Tapi kalau kita bisa melewati itu. Insya Allah kan kembali normal. Ke A lagi. Jadi kalau anda yang dulunya bisa makan telur. Sekarang gak bisa makan telur. Ayo berjuang untuk itu. Maksudnya. Kenapa gak bisa gitu. Karena dulu saya bisa kok. Kemungkinan besar ada banyak sampah-sampah. Di badannya yang bermasalah. Yang bikin masalah. Dulu bisa makan udang. Sekarang gak bisa. Kok bisa kayak. Mungkin dari air juga bikin masalah kita gitu loh. Ya seperti itu. Jadi. Kemudian avoid. Ini yang tidak kalah pentingnya. Avoid. Hindari. Endocrine Disruptor. Apa itu Endocrine Disruptor? Nanti browsing aja. Namanya Endocrine. Banyak banget makanan, minuman. Bahkan obat-obatan. Yang sekarang kategorinya Endocrine Disruptor. Dia pengganggu atau perusaha hormon. Paling banyak ada pada apa? Paling banyak ada pada kosmetik. Banyak pada kosmetik. Ya. Dari mulai lipstick. Dari mulai deodoran. Shampoo. Ada. Ya. Apalagi kayak perempuan. Perempuan kan banyak termasuk jika kayak pembalut wanita. Hati-hati dengan pembalut wanita. Ya. Bagusnya gimana? Pakai kain aja. Lebih safe. Ada bahan kimia kan? Ada kok yang juga. Yang jual kok ada sekarang? Maaf. Pembalut wanita yang pakai kain tuh. Saya dulu pernah. Pernah. Bukan pernah nyoba. Ya. Pernah itulah. Pernah berjualan. Endocrine disarap terbanyak pada obat-obatan. Juga banyak. Jadi. Jangan dikit-dikit. Jadi mulai sekarang. Jangan dikit-dikit obat. Ya. Jangan dikit-dikit obat. Jadi kalau Anda sudah mulai membiasakan. Gini. Saya kasih ilustrasi supaya Bapak-Ibu paham. Sekarang gini. Misalkan Anda lagi pusing. Pusing. Minumlah paracetamol. 500 miligram. Pusingnya hilang gak? Hilang. Tapi akan ada efek samping dari situ. Ya. Pasti akan ada. Sekarang Anda pusing. Lalu Anda misalkan Anda bikin jahe sama kunyit. Paracetamol. Isinya tuh cuma paracetamol doang. Dia kerjanya spesifik untuk ngeblok jalur sarap ini. Intis gitu. Seperti itu. Nah. Tapi kalau Anda makan kunyit. Mengapa saya katakan? Sebenarnya herbal itu kerjanya juga cepat. Onsetnya juga cepat. Asal badan kita bersih. Paham ya? Kalau badan kita bersih. Anda pusing. Minum jahe sama kunyit. Ilang pusingnya kok. Kenapa? Karena dia baik hati luar biasa. Dalam satu kunyit misalkan atau jahe. Itu ada lebih dari. Mungkin kalau kita baca dalam. Apa namanya. Pelitan tuh ada puluhan bahan-bahan aktif yang ada pada kunyit dan jahe. Dan konsentrasinya itu gak kayak paracetamol yang 500 miligram tadi gitu loh. Konsentrasinya cuma 0,0 sekian. Ya. 0,0 sekian. Berapa persisnya saya gak tau. Nanti dibaca aja. Makanya ketika dia masuk. Ketika bisa kita bicara kunyit-kunyit itu isinya apa aja? Banyak banget. Dia bisa berperas bagi antibiotik, anti-kanker, anti-tumor. Segala macam ada. Jadi ketika dia masuk badan kita. Dia patroli dulu. Paham ya? Maka bagi orang-orang yang pos-pos badannya sudah clean. Sudah bersih. Maka ketika dia masuk. Oh dia udah liat tuh. Ternyata yang masalah disitu. Oke kita langsung disitu aja gitu. Pusingnya hilang. Paham ya? Herbal tuh kayak begitu sebenernya. Ini yang banyak orang gak paham. Makanya kalau teman-teman sudah biasa. Hidup sehat. Sebenarnya bahkan. Coba nanti. Kalau waktu anda pusing. Pusing dengan misalkan lemes. Paling gampangnya. Ambil aja garam kayak begini. Garam Himalaya kayak begini. Atau garam laut. Atau sisal itu. Masukin air hangat. Minum. Hilang pusingnya. Kenapa? Beliau ini pembuka pintunya. Beliau ini garam ini pembuka pintu dari banyak reaksi metabolisme dalam badan kita. Nah kemarin ada saya share kan bahwa. Orang-orang sakit mah itu sebenarnya justru mau kasih garam. Pertama makan garam. Hilang mahnya. Kenapa? Dia bisa memperbaiki pencernaan juga. Kemudian dia bisa. Kalau bahasa itu dia unlock. Ada banyak reaksi metabolisme yang bisa di unlock sama ini. Makanya ini. Ini kan ada garam nih. Saya masukin. Isinya apa ini? Ada kurma. Ada madu. Ada almond. Ada walnut. Anda minum ini Pak. Tiap hari Pak. Masya Allah Pak. Habis duit. Ya. Gak usah. Mau bilang habis duit. Duit harus ada terus. Minum kayak begini tiap hari. BAB akan lancar. Otak kita akan serang benderang. Ada satu hal yang Bapak Ibu perlu pahami dalam dunia tumbuhan. Saya pernah diskusi ini dengan seorang teman saya namanya Doctrine of Signature. Doctrine of Signature maksudnya sesuatu yang ada pada tubuh kita yang sifatnya organ atau apapun. Maka dia bisa berkorelasi dengan bentuk yang Allah ciptakan di alam cara paling gampang. Kalau Anda gak paham apa manfaatnya. Contoh. Anda lihat walnut. Walnut itu kan bentuknya kayak otak. Betul? Kacang walnut itu bentuknya kayak otak. Secara sainsifik memang diteliti memang dia mengandung omega 3. Mengandung apa bahan-bahan yang bermampat untuk otak gitu. Jadi. Cara paling gampang itu. Jadi misalkan Anda lihat ureter. Kenapa? Mungkin nanti kalau sudah pula paham. Kenapa saya menyarankan orang-orang yang masalah infeksi saluran kemi. Atau susah buah air kecil. Anyang-anyangan atau disuris. Saya sarankan dia minum apa coba? Akar alang-alang. Karena bentuknya kayak panjang. Dan memang akar alang-alang itu perannya di situ. Dan menariknya akar alang-alang kalau kita termasuk ini bisa ibu-ibu simpan di rumah. Kalau anak-anak demam bisa pakai itu. Jadi kalau lagi demam itu kata kuncinya apa? Perkuat imunnya dulu. Jadi kalau lagi demam kasih dia minum banyak-banyak. Rukiah dia. Belajar rukiah gitu kan. Doakan dia. Anda sodako. Jadi jangan langsung berpikir tentang obat dulu. Anak saya kalau demam yang saya kerjakan pertama kali biasanya apa? Saya ngambil handphone. Buat apa? Buat sodako. Dengan wasilah itu kita minta sama Allah agar Allah sembuhkan. Kalau dari situ apa yang saya kerjakan? Banyak biasanya. Jadi herbal pun biasanya terakhir banget. Biasanya saya kasih apa? Saya masukin kasih dia madu sama jeruk nipis. Perannya apa? Karena dia berperan sebagai prebiotik ke pencerahan. Kalau prebiotik dapat maka insya Allah perutnya bagus karena 80% sistem imun kita ada di pencernaan. Itu sebabnya kalau Anda ada masalah pencernaan makan tempe tiap hari hilang. Tapi tempenya jangan digoreng. Pagi-pagi kalau sekiranya caranya Anda bikin bubur tempe. Tapi tidak seperti bubur bayi ya. Bubur tempenya Anda hancur-hancurin gitu nanti atau di blender sedikit. Jangan terlalu kasat, jangan terlalu halus. Nanti Anda tambahkan kurma sedikit. Tambahkan zaitun sedikit. Tambahkan jeruk nipis sedikit. Enak loh itu. Coba aja kalau misalnya. Tambahkan madu sedikit. Enak. Jadi tetap kita butuh enak. Tidak usah masalah gitu. Jadi kita bisa bikin masakan yang enak kok. Ya jadi itu. Kemudian. Nah ini dia nih. Yang banyak orang belum tahu. Mulai sekarang saran saya. Carilah. Kalau ketemu sih ya. Carilah pasta gigi atau bahan-bahan yang ada pada kosmetik itu yang non-fluoride. Non-fluoride. Kenapa non-fluoride? Nanti lihat aja di bros. Apa masalahnya kalau terlalu banyak. Jadi saya di rumah pakai pasta gigi nggak pakai. Cuman kalau saya pakai pasta gigi saya di rumah yang masih ada fluoridenya. Saya akan pakai dengan ukuran beras dibagi tiga. Itu sudah cukup. Karena fluoride banyak masalah di fluoride. Saran saya cari yang bebas fluoride. Mudah-mudahan ada produsen yang mau sudah bikin fluoride. Di Malaysia sebenarnya sudah ada yang bikin non-fluoride toothpaste. Seperti itu. Yang mengerikannya di negara-negara seperti Amerika itu fluoridenya dimasukkan ke dalam air minum. Jadi air kerannya itu ada fluoridenya. Fluoride kategorinya kalau kita lihat di susunan datar logam itu dia masuk ke logam berat. Dia masuknya kategori ke logam berat. Apalagi klorat yang sintetik. Kemudian less plastic. Jadi mulai sekarang biasakan untuk jangan suka beli minuman-minuman plastik atau minuman dari plastik segala macam. Usahakan Anda punya tumbler sendiri di rumah. Minum. Jadi kita juga membantu bumi juga untuk tidak berlimpah dengan plastik ya. Dan meminimalsi juga bahan namanya BPA yang ada plastik itu. Termasuk bagi Anda yang suka bakso, beli bakso. Makan bakso itu jangan di rumah. Kecuali Anda bawa rantang. Apa maksudnya? Panasnya itu berat Pak. Apalagi beberapa pedagang itu habis kan kuahnya gitu kan. Kuahnya itu masukin ke plastik. Habis itu yang pedagang yang sudah teredukasi biasanya mereka menggunakan kantong-kantong kresek yang merah atau putih. Tapi yang belum teredukasi dia pakai kantong kresek yang warnanya hitam. Semua bahan-bahan plastik itu apalagi kalau kena panas dia karsinogenik. Apalagi stereofoam. Karsinogenik banget. Jadi kalau nanti beli apapun ya termasuk kalau bubur ayam kadang-kadang pakai stereofoam. Di atas stereofoamnya dikasih apa? Plastik. Iya kan? Jadi yang kita makan itu ya banyak masalah nanti ke depannya. Kemudian Quality over Quantity. Ini yang tidak kalah pentingnya. Sebenarnya ini kata kuncinya lah mulai sekarang jangan sering-sering makan. Makan cukup sekali sehari tapi bergizi dan berkualitas. Sehingga nanti tubuhnya terkondisikan seperti singa lapar tadi Pak Abu. Kalau sudah terkondisikan seperti singa lapar apa yang terjadi? Maka insya Allah tubuh akan mendetok dirinya terus-menerus. Ya tubuh akan mendetok dirinya terus-menerus. Kita perlu gak dispuring balancing service tune up? Perlu. Service tune up-nya kita apa? Rasulullah mengajarkan kuasa seneng kamis, kuasa ayam mubit atau berbekam setiap bulan. Itu tune up-nya kita. Ini kalau kita kerjakan pola-pola sederhana sebenarnya Pak Abu. Kalau kita mau kerjakan gitu kan. Sebenarnya dan itu apa namanya? Efeknya luar biasa. Ya termasuk kenapa orang tidak mendapatkan efek dari senyuman itu sesuai dengan yang dirisetkan. Jadi secara riset memang senyuman itu bisa memberikan efek menstimulus hormon. Syaratnya apa? Ada waktunya. Minimal 20 detik. Gitu loh senyum. Baru dia keluar. Kenapa baru keluar? Karena mungkin apa ya blokade-blokade syarap atau hormon itu kebanyakan ketimpa sama gorengan, cilek, shirok gitu loh. Jadi susah banget senyumnya gitu loh. Kenapa disitu? Karena emang mereka-mereka tadi mengganggu sini. Kalau kita bicara pada kategori perut bahwa sekalian maka gini. Ada beberapa jadi Allah menciptakan banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang berperan untuk organ tertentu. Ya. Organ-organ tertentu. Tapi kalau kalau kita biasakan makan ini tiap hari bahwa sekalian maka organ itu akan sehat dan yang lain pun akan dapat mampat. Contoh misalkan kita bicara otak. Jadi ada beberapa jenis ciptaan Allah ya produk ciptaan Allah yang memang efeknya bagus banget untuk otak. Contoh apa? Alpukat. Alpukat itu kalau kita mulai rutinkan jadi kalau makan alpukat caranya Anda ngetehnya pakai biji alpukat. Jadi biji alpukat itu Anda serut kasih air panas kasih madu alpukatnya dimakan di jus gak? Saran saya jangan di jus. Anda hancurin aja. Jadi kayak kita makan bubur gitu kan nah kasih kurma sedikit atau kasih zaitun sedikit. Kasih kurma sedikit atau kasih madu sedikit. Gak usah banyak-banyak karena pagi-pagi atau mungkin pagi-pagi terutama ya kita gak butuh makan banyak karena tubuh sedang meluarin proses pembuangan. Ya. Kemudian ada juga jadi otak akan ada hubungan sama jantung. Pernah saya share waktu itu tentang manfaat coklat. Coklat itu kalau Anda makan rutin tiap hari jantung kita akan baik sekali. Tapi bukan coklat batangan. Coklat bubuk ya. Coklat bubuk itu nanti coba di blender campurkan kurma atau campurkan madu itu baik sekali bahkan dia bisa merontokkan plak-plak di jantung coklat. Makanya sudah-sudah bilang kan food can fix it. Apalagi ditampakkan dengan apa? Jangan kalau kita udah mulai membiasakan berkuasa maka sebenarnya banyak penyakit yang bisa kita perbaiki dalam badan kita nih. catatannya apa? Kalau memang gak bisa berpuasa apa yang harus Anda kerjakan? Anda mulai lakukan pola namanya intermittent fasting. Intermittent fasting itu apa? Contoh nih Anda terakhir ini dalam kondisi bukan puasa ya Anda terakhir makan jam 5 sore misalkan 5 sore kan 5 sore ke 5 pagi kan 12 jam terus waktu malamnya kita ngapain? Tidur kan tidur tidur itu ngapain puasa semua organ diistirahatkan maka sebelum tidur bekali petugas kebersihan kita dengan toolsnya jadi sebelum tidur apa yang dikerjakan? Anda bisa minum air madu hangat sebelum tidur atau kalau bapak ibu punya apa tuh namanya chamomile tea itu itu juga bisa kalau ketemu atau kalau enggak Anda juga bisa minum mungkin sedikit saja seujungan sendok bipolen campur madu campur air hangat juga bisa sebelum tidur supaya nanti waktu tidurnya dia bisa bersih-bersihnya lebih optimal jadi sebelum tidur tuh saya saran sih dan saya pun kerjakan sebelum tidur usahakan bapak ibu minum air tapi enggak usah banyak-banyak satu gelas kecil hangat kalau ada madu kasih madu enggak apa-apa kalau enggak ada Anda bisa minum air minyak zaitun sebelum tidur satu sendok sebelum tidur seperti itu nah kan bangun tuh bangun pagi lalu bangun pagi ngapain minum air lagi waktu bangun pagi pertama kali minum air kenapa saya pernah baca penelitian ternyata air ludah kita pagi hari itu mengandung antioksidan air ludah air ludah pagi-pagi itu mengandung antioksidan ya jadi jangan dibuang masukin lagi minum maksudnya kan makanya ibu-ibu baru tahu kali ya kenapa ibu-ibu kalau anaknya maaf matanya belekan anaknya dikasih air ludah kan air ludah tuh perannya banyak loh bahkan rasulullah juga mengajarkan ada beberapa penyakit yang beliau maaf ludahin gitu loh tapi dia ngeludahnya rasul ya karena emang banyak berkah di air ludah ya nah pagi-pagi nih tips yang lain sudah saya sampaikan kemarin pagi-pagi itu kalau kita lihat istilah inggrisnya atau bahasa inggris kan breakfast pasnya di break jadi pagi-pagi cocoknya ngapain makannya ya sesuai dengan puasa pagi-pagi makan apa kurma kan gitu rasulullah kan kalau berbuka pakai kurma ya kenapa pasnya lagi di break waktu di break pas pasnya lagi di break itu maka jangan masukkan bahan-bahan yang bikin berat badan kita makanya sebenarnya gak cocok pagi-pagi itu makan masih uduk masih goreng gorengan gak cocok kenapa berat badannya bu karena dia lagi proses pembuangan proses pembuangan kalau gak enzim yang anda makan kalau gak air putih paham ya seperti itu dan gak usah banyak-banyak jadi pagi-pagi itu nanti ambil beberapa potong buah ya buah semangka atau melon atau apapun gitu lalu anda ya potong dadu gitu lalu kasih sedikit madu kasih sedikit garam kasih sedikit jeruk nipis udah cukup itu namanya sarapan itu bisa jadi sarapan ya nanti lapar gak? pasti lapar kalau lapar maka biarkan lapar itu anda rasakan karena dia akan hilang dalam waktu biasa setengah jam setengah jam akan hilang kalau dia setengah jam akan hilang maka tubuh akan mengkondisikan untuk mencari sumber-sumber tenaga yang gak kepake dalam badan kita disitu nanti lemak akan dibongkar glikogen akan dibongkar semua akan dibongkar gitu ya seperti itu kemudian ya jadi quality terakhir dari quality over quantity jadi pagi-pagi jadi malam kita ngapain? malam itu sebenarnya bagus gak kita makan? sebenarnya kurang bagus secara hormon malam-malam itu sudah ketika matahari tenggelam ya tubuh kita sudah tidak menangkap sinar matahari maka yang bekerja adalah hormon relax kalau udah relax jangan lagi bebani dengan makanan jadi kalau anda pengen badannya lebih sehat mulai sekarang jangan makan waktu matahari sudah tenggelam gitu jadi pagi-pagi supaya bisa bersiap untuk makan maka apa yang anda kerjakan pagi-pagi bangun tidur lihatlah matahari sebab ketika matahari ngeliat maka otomatis kita punya hormon akan switching dari yang simpa dari parasimpatik menjadi simpatik jadi akan berubah menjadi hormon yang sesuai untuk keadaan siang maka pagi-pagi jangan tidur nikmati matahari karena antara waktu subuh sampai waktu syuruk itu waktu tertingginya kadar nitrik oksid atau kadar antioksidan yang ada pada udara jadi waktu subuh jangan tidur tidurnya kapan kalau capek habis solat malam tidurnya habis duha baru tidur suruh itu mungkin kalau sekarang jam-jam teman lah ya jadi tunggu sebentar jangan tidur waktu itu karena sayang banget waktu itu tidur gitu ya bagi sekalian apa itu namanya pola-polanya dan yang tidak kalah pentingnya sebenarnya adalah puasa itu sebenarnya saya pernah baca dalam sebuah tulisan seorang dokter ternyata dia bisa memperbaiki DNA DNA seseorang itu bisa di-recover back atau diperbaiki kalau orang itu puasa maka saya itu bisa kalau saya boleh membayangkan kalau seandainya umat islam ini rajin berpuasa atau makan yang gak banyak harusnya kita menjadi umat yang paling kuat ya jadi makan gak banyak makan seadanya gitu ya kalau sekarang kan justru malah berlebihan kita harus kita akui kita berlebihan lorusan makanan ya sehingga akhirnya fenomena kegemukan di mana-mana dan angka penyakit kan sudah tidak bisa dibohongin lagi ya kalau sekarang kita mau lihat kenapa sekarang penyakit banyak karena kita tidak makan seperti makannya orang tua kita zaman dulu betul? betul Pak kita tidak makan seperti bagi saya kemarin ketemu dengan siapa lagi saya lupa dia cerita itu itu orang tua beliau itu subhanallah sampai dari beliau dari umur dari kecil gitu kan dari balik mungkin sampai umur 80 tahun itu benar-benar tidak pernah menyentuh sama sekali makanan-makanan sekarang kayak ya sosis, pizza, naga itu yang benar ya maka kembali ke makanan orang tua zaman dulu dan secara statistik memang itu menyehatkan ya itu menyehatkan orang tua kita zaman dulu karena minyak goreng susah mereka bikinnya tempe bacem tempe dibacem kan gak digoreng ya zaman sekarang sekarang dikit-dikit digoreng semua digoreng pakai minyak sawit gitu kan seperti itu baik sudah setengah sebelasan kurang lebih kayak begitu mungkin yang bisa disampaikan dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat Anda semua dan kalau Anda sudah tahu hal-hal seperti ini yuk aja orang lain Pak Bu karena mungkin ada sebagian dari kita yang gara-gara penyakitnya atau mungkin masalah kesehatannya dia gak bisa mungkin bangun malam mungkin kakinya sakit segala macam dengan pola-pola sederhana sebenarnya kayak begini tuh mereka bisa terinspirasi dan mengikuti kita gitu makanya saya sering sampaikan yang teman-teman yang sudah mulai menggalakkan apa tuh infus gitu kan air infus atau mungkin air nano kalau kita bilang itu ya mungkin coba ditunjukkan ke orang lain sebagai bentuk si agawah karena sekarang kondisi penyakit kita itu sudah menyedihkan sekali Pak Bu saya kemarin istri saya sempat dirawat di rumah sakit kemarin dan ketemu dengan dokter penyakit dalamnya itu subhanallah sedih banget denger informasi dari beliau jadi jamaah-jamaah haji itu yang sudah nunggu sekian tahun gitu kan tiba-tiba diperiksa kesehatan ternyata gagal ginjal gak boleh berangkat gitu loh gara-gara apa gara-gara gak jaga makanan gitu loh sayang banget ada yang ngantri ada yang sampai beberapa tempat itu kan ngantri haji sampai 20 tahun gitu tiba-tiba medical check up gak boleh berangkat dan dia si dokter penyakit cerita ke istri saya dengarkan dari beliau dia bilang katanya itu banyak yang kayak begitu gitu loh dan mereka gak sadar tiap hari gimana gimana gak mau gagal ginjal tiap hari apa coba dia makan teh, kopi gitu kan minum air putih jarang makan buah jarang makan sayur jarang seperti itu terus dia ya sudah lah bersiap lah untuk seperti itu gitu loh ya jadi masa depan kesehatan kita itu memang ditentukan dari apa yang kita makan di twitter saya pernah tulis 10 tahun yang lalu bahwa Indonesia ini saya bilang kemungkinan besar akan berlimpah ruang kasus otoimun dengan pola makan kayak binti ternyata sekarang bener dan gak berubah juga gitu kan jadi bagi anda terutama ibu-ibu di rumah mulai sekarang perbaiki lemari makan anda kalau punya lemari makan gitu kan dalam hatian anda masukkan makanan mangka kering silahkan kulkas juga jangan banyak isi kulkas kulkas itu paling baik kalau apa kalau kosong gak ada makanan frozen kan anda masak ikan pergi ke pasar beli ikan kan gitu kan semua di frozen semua di frozen boleh gak kalau darurat silahkan tapi kalau enggak jalanlah kaki ke pasar itu kalau bisa ya biar bulat-bulatnya itu hilang gitu loh ya mukanya bulat badannya bulat gitu kan gak mau jalan baik saya kira mungkin itu buat sekalian dan kalau ada yang mau tanya silahkan ada yang mau nyobain ini ada gelasnya gak ya itu ambillah saya mau baik saya bacakan pertanyaan ya biar mungkin dapat banyak informasi lagi baik untuk susu ibu hamil apakah yang baik atau lebih baik tinggalkan dengan bahan lain kalau susu sapi enggak saya tidak menganut paham susu sapi jadi pokoknya semua susu untuk baik pertumbuhan atau apapun jangan pakai susu sapi kalau saya sih ya tapi kalau anda mau silahkan aja ganti dengan apa banyak pilihannya sebenarnya kalau mau susu kambing bisa enak beritahu teman ya enak banget ya Pak mau nambah ya Pak jadi gantinya apa ini kan bisa nih walnut pistachio almond jadi kan ada ya gak usah banyak-banyak juga tau berapa sih kebutuhan susu kita sehari gitu loh kasih air sedikit kasih madu atau mungkin ada topping lagi dengan berbagai yang bahan yang lain juga bisa insya Allah ya susu kambing juga bisa menjadi pilihan susu kambing itu kalau saya lebih kalau memang pengen susu hewan maka susu kambing pilihannya tapi kalau anda pengen milk plant atau susu tumbuhan ya tadi kedelai tidak termasuk kecuali kedelainya anda fermentasi jadi kalau ini bisa dibikin susu bisa kalau fermentasi kayak bagi bisa dibikin susu ini kan ada tulisannya tempe sehat non-GMO ada tulisannya gitu lah Assalamualaikum 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 saya mau tanya nenek saya kena hipertensi dan diabetes juga apa ini jantung apa herbalnya tadi kan sudah disampaikan hidabuai itu kasih makan beliau hidabuai itu bisa untuk DM diabetes juga kasih rumput laut jadi benerin piring beliau dulu jadi jangan jangan fokus ke penyakitnya benerin piringnya jadi banyak sebenarnya kalau untuk seperti tadi saya bilang hipertensi misalkan beliau bisa minum air kelapa maka minum aja ada kelapa juga bisa untuk hipertensi bolehkah meminum air nano sebelum tidur boleh air nano yang baik sebelum tidur apa kalau saran saya kalau ibu-ibu teman-teman sekalian tetap pengen pengen minum itu sebelum tidur maka cari yang rendah kalori air nano nya atau air impusan itu rendah kalori contohnya apa rimpang rimpangan atau bumbu itu rendah kalori jadi sebelum Anda bikin berapa jam rata-rata sih 6 jam 6 jam sudah mulai ekstraksi jadi misalkan Anda jam 5 jam 3 tidurnya tidurnya misalkan jam 8 atau jam 9 maka Anda rendam di jam 3 sore nanti waktu mau minum jam 9 malam kan pas tuh dan jangan banyak-banyak segini sudah cukup jadi kayak begini sebenarnya beberapa beberapa keping atau beberapa potong kunyit sudah cukup kunyit boleh jahe boleh ketumbar boleh mau campur semua juga boleh tapi gak usah banyak-banyak dan jangan menuhin airnya ya terlalu banyak juga tidak baik jadi kita butuh dikit saja karena dengan dia ekstraksi keluar itu sudah cukup untuk kita jadi bolehkah kalau buah buah tetap ada kalorinya jadi kalau wagi tidur berat buah kita untuk mencernanya bukan beras kerja lagi jadi jangan beban dengan kalorinya penyedap makanan yang boleh dan tidak boleh konsumsi apa kan penyedap makanan itu salah satu namanya kan glutamat glutamat kita kenalnya dengan MSG kan monosodium glutamat nah itu bapak sekalian bisa anda bikin dari kaldunya jamur jamur itu glutamat alami maka kemarin saya sempat saya share kan resepnya itu yang jamur itu ya itu bisa anda bikin kaldu cara bikin kaldu gimana saya pun gak tau cara bikin kaldu tanya ibu-ibu deh coba bikin kaldu dari jamur nanti disimpan di kulkas jadi pengen masak apa kasih kaldu jamur kan penyedapnya itu itu jauh lebih sehat daripada makan penyedap yang sintetik ayah saya awalnya vertigo pengaruh bagian telinga dalam sampai sekarang beliau susah untuk tidur tiap malam sangat susah terpejam solusinya apa dibekam area kepala dan daerah belakang coba dibekam leher semua dibekam sama dipijit ya itu insya Allah sih sepengalaman saya bisa membantu orang-orang yang vertigo dan apa itu namanya salah satu yang disarankan untuk orang-orang yang seperti itu adalah coba dia mulai biasakan untuk makan atau minum rimpang-rimpangan termasuk garam juga saran saya diminum ya dalam jumlah yang tidak banyak ya garam ini bukan garam dapur apakah bisa dengan memperbaiki pola makan menyembuhkan stroop menaun gak bisa Allah yang menyembuhkan ya jadi konteksnya adalah gini pak bu kita harus tahu juga misalkan ada seorang bapak-bapak jadi gini kan sudah saya bilang tadi true health itu bukan gak ada penyangkit tapi the presence of vitality jadi kita orang stroke maaf umurnya sudah 70 tahun ya stroke 70 tahun berat pak bu tapi tiba-tiba anda misalkan susu tadi susu almond walnut dan susu kacang-kacang itu kalau anda kasih sama orang stroke itu efeknya luar biasa bagusnya luar biasa termasuk juga alpukat alpukatnya juga bagus kemudian coklat juga kasih jadi orang-orang tua itu coba yang stroke itu kan coba kasih coklat baik bagus tapi coklat yang anda bikin sendiri bukan susu coklat tapi ya coklat dikasih air panas kasih kurma kasih madu kasih garam sedikit itu bisa membantu bisa membantu termasuk juga stroke ini adalah kalau saya saran saya pribadi dari pengalaman saya stroke ini bisa dibantu dengan kalau di rumah sakit dengan fisioterapi sebenarnya tidak kalah penting itu stroke ini harus dibantu dengan pijetan akupressor atau apapun harus dibantu dengan kalau dia tidak gerak orang-orang stroke itu kan lama-lama kecil lama-lama kecil bagian tubuhnya apakah boleh menggabungkan protein hewani dalam dalam apa tidak tahu pertanyaannya dalam kunyahan anak saya diagnosen lipoma lipoma itu kan tumor lemak ya lemaknya muncul dari mana dari makanan maka benar di makanan lipomanya diapain kalau mau cepat angkat aja lah di operasi gak apa-apa tapi kalau dia rekuren balik-balik lagi maka coba cek yang dimakan apa nih anaknya itu jadi kan dia tumor lemak itu yang muncul di bagian kulit gitu kan itu lipoma kayak begitu maka itu bisa dicegah dengan cara apa ya mulai banyakin sayur kurangi gula kurangi protein hewan ya seperti itu insya Allah bisa hilang tapi kalau mau cepat operasi aja adakah resep untuk orang dengan demam rematik jantung yang pernah saya share di IG itu bisa dipakai tapi mungkin kan PJR namanya penyakit jantung rematik atau rematik heart disease itu bisa setahu saya penyebabnya juga karena otoimun setahu saya nanti saya baca lagi tapi intinya bisa anda pakai yang itu tuh yang resep jantung JSR itu atau tambah lagi dengan serai ya air serai bisa insya Allah gini bu jadi gini dunia barat memandang penyakit itu memandang tubuh manusia itu berkotak-kotak ada jantung ada paru ada ginjal gitu loh maka muncullah spesialis kan salah gak? gak salah karena mereka punya konsep tapi secara holistik anda pahami ketika anda makan tempe efeknya sampai ke otak gak? sampai ke otak gitu loh ketika anda makan misalkan zaitun atau alpukat atau tadi misalkan coklat efeknya juga sampai ke otak juga semua entire system karena dia masuk ke sini kan ke badan jadi dia efek itu tidak hanya jadi bedanya bedanya bahan-bahan kimia itu dengan kata-kala bahan-bahan alami bahan alami itu kerja itu luas gitu loh ya makanya kalau kita membayangkan penyakit yang kita perlu fikirkan kira-kira jadi bapak itu kan bisa browsing sekarang saya kira-kira nutrisi apa yang saya bisa kasih untuk orang-orang dengan masalah jantung ini kali anda browsing banyak tuh ya tinggal nanti dan minta petunjuk sama Allah kadang-kadang ya begitu gampang Allah mudahkan saya tuh pernah ada pas ngisi satu training ada seorang yang cerita saya cerita-cerita kedahsyatan herbal segala macem dan sampai akhirnya ada ibu-ibu yang saya sempat share juga yang dia postingan saya yang 3000 ditulis ulang sama dia dan ujung-ujung kesimpulan dia dia bisa menangis melihat kunyit karena dia bilang begitu besar luar biasa kasih sayang Allah ini kayak begini yang kita mau kejar jadi bukan ini yang menyembuhkan bukan Allah yang menyembuhkan yang Allah pingin ke kita itu apa kembalilah pada Allah itu yang Allah inginkan tiga nanti apa apa susahnya Allah ngobatin penyakit jantung rematik atau apapun bagi Allah tuh bisa jadi dengan minum seled itu juga kelar gitu loh tapi kadang-kadang kita dengan ilmu kita ya tuh misalnya dengan keilmuan manusia jaman sekarang tuh merasa oh kalau ini ini kalau ini ini seakan-akan udah tau semua gitu kan padahal sampai detik ini hipertensi tidak bisa diobatin betul lah artinya gak bisa diobatin loh judulnya apa harus minum obat sumur ibu dan hipertensi terkontrol sekarang saya tanya diabetes bisa diobatin gak bisa jadi kalau biasanya western medicine tuh secara umum bukan ngomong saya ngomong western medicine digaung-gaungkan barat dengan obat fail sebenarnya udah gagal banyak yang gak gak banyak yang gak terselesaikan gitu loh antibiotik sekarang amoksisilin udah gak mempan gak mempan karena kita musuhin kuman luar biasa kenapa muncul kuman PBC dimana-mana karena kuman PBC itu habitat itu di tanah tanahnya kita rusak sehingga mereka terbang kemana-mana maka jangan rusak bumi kalau bumi rusak semua rusak gitu jadi tadi kembali ke penyakit jadi ada nutrisi otak sama jantung mirip-mirip dan nutrisi terbaik untuk jantung apa zikir itu nutrisi yang paling baik otoimun itu juga sama otoimun itu obatnya apa zikir sama dirukiah badannya nyakit seperti itu jadi sehingga nanti ini tuh cuman membantu aja herbal-herbal ini cuman bantu-bantu aja jadi gak apa namanya gak gak begitu luar biasa makanya coba lihat saya tuh kadang-kadang kayak terakhir saya share itu kan dari ibu herpita yang di Bogor itu itu sudah dinyatakan di rumah sakit tuh ini berat banget untuk hamil karena bolonglah segala macam tapi kuasa Allah bisa hamil kayak begitu yang diminum apa lagi-lagi kunyit jahe apa kurma gitu-gitu aja sebenarnya cuman yang Allah pengen lihat kesungguhan kita dalam menjaga badan itu sebenarnya sungguh-sungguh gak gitu loh kalau sungguh-sungguh ya bisa jadi mungkin hanya dengan minum apa namanya daun serai atau teh serai selesai urusan otoimunnya ya seperti itu kalau tahu dan kentang yang diolah seperti apa tahu kan tidak fermentasi jadi tahu juga saran saya jangan sering-sering dimakan KMP kan fermentasi kan pakai ragi kalau tahu kan gak kalau kentang paling bagus diapain di mashed potato enak banget itu paling the best dipukus sebentar sampai dia lembut hancur-hancurin kasih bawang merah bawang putih gitu loh ibu-ibu paham ibu itu enak banget ini biasanya permintaan dok kalau makan mie instan sebaiknya berapa kali aja yakin mau baik saya kasih tahu sedikit biar bapak ibu lebih waspada anda pernah gak ketemu anak atau siapapun tiba-tiba gara-gara makan benda atau barang sedikit saja muncul alergi gatel-gatel sesak nafas anda tidak akan pernah tahu dari bahan kimia mana dan berapa banyak itu bisa menyebabkan badan kita masalah apalagi kalau badannya sudah clean kalau saya boleh gak makan begini coba cari yang les les kimianya kalau udah mie instan saran saya sih jangan kalau anda lagi misalkan lagi apa ya lagi ada bencana alam gitu kan ya tolong jangan kirim bencana lagi they need food mereka itu butuh makan bukan food like substance bukan benda yang kayak makanan jam saran beli sirup yang 10.000 15.000 isinya apa air gula sama perisa flavor jeruknya berapa banyak 0,01% kan itu itu yang dimakan orang tiap romadon akhirnya apa terawihnya ngantuk ngajinya bolo-bolo satu khatam sekali sebulan gitu kan ya seperti itu jadi kapan boleh makan misannya boleh tiap hari boleh tapi saat anda lagi tidur mimpi aja udah enak kok serius mimpi saja gitu kan ya Allah enak banget nanti kalau udah masuk surga saya gak tau di surga nanti ada misan apa enggak gak tau tapi saya feeling saya gak ada deh karena disana makannya sangat sehat semua kan ada jahe ada kurma ada anggur ada susu gitu kan ada kamar yang tidak mau abukan entahlah kalau ada cireng surga Allah ma'alam makanya saya sering bilang supaya di surga nanti gak kaget mulai sekarang makanlah makanan penghuni surga kan kurang itu banyak sebutin ada limang anggur kan gitu kan jadi nanti ketika kita di surga makan itu kan gak bingung judulnya kan kita kan manusia surga nenek moyang kita kan manusia surga gitu lah kalau buah yang sudah dibekuin untuk di jus itu baik atau enggak kalau dibandingkan dengan fresh buah enggak baik kecuali anda pengen bikin smoothie yang dingin tapi kalau smoothie yang dingin saran saya mendingan ambil buah yang fresh kasih es kan jadi juga gitu lah tapi ini bukan baik dia tetap lebih baik ya maksudnya dibandingkan dengan kita makan makanan kemasan tetap lebih tapi saran saya sih lebih baik yang fresh lebih baik yang fresh dalam pembuatan rimpang-rimpangan itu lebih baik itu seperti apa disedua atau dibikin seperti air paling gampang paling gampang itu dicemplungin ke air kalau saya sih yang saya ajak yang saya dapatkan dari guru saya karena kalau dalam air maka otomatis kita makan seluruhnya ya kalau dipanaskan dikhawatirkan kalau kita lupa ngangkat otomatikan kompornya hilang beberapa bahan di situ panaskan begitu jadi kayak kunyi-kunyi itu gak boleh lama-lama juga jahe juga gak boleh lama-lama saya lupa detailnya tapi maka saya bilang daripada ribet mendingan cemplungin aja ke air reekstraksi sempurna dia manfaatnya sama gak? more or less lah kurang lebih sama ya cuman mungkin secara kehangatan mungkin akan beda berarti kalau kita bikin impus wota itu dipanasin sebentar boleh gak? boleh gak masalah tapi jangan mendidih ya atau mungkin nanti campurkan sedikit dengan air hangat gak masalah juga banyak gak bapak ibu yang sudah mendapatkan manfaat dari air nano itu banyak kan? banyak keluhan anda hilang gak? bapak-bapak gak ngerjain kayaknya nih ada jawaban karena gak disiapin sama istrinya kalau punya istri kan gitu sekarang ya banyak manfaatnya tanpa sadar tanpa sadar anda sedang mendetox tinggal nanti kata kuncinya anda mau dedox apa yang mau dedox dulu misalkan kalau kita bicara membersihkan usus yaudah anda campurin jahe kunyit gitu kan kalau ginjal misalkan kayu manis ini bisa atau akar alang-alang dicemplungin juga bisa seperti itu ya gak masalah dan yang saya pahami yang saya dapatkan informasi dari waktu saya belajar itu ya itu mulai terekstraksi itu di 6 jam jadi kalau bapak ibu nyemplungin kayak misalkan apa ya jahe gitu kan itu 6 jam dia sudah mulai keluar bahan aktifnya dalam air tadi 6 jam dan dalam penelitian yang dilakukan itu disebutkan bahwa dia sudah mentok kadar maksimal pada bahan tadi di 12 jam sehingga kalau anda refill lagi di 12 jam kurang bagus jadi nanti kalau bapak ibu mau ngimpus minimal 6 jam baru dia ekstraksi dengan sudah cukup baik dan maksimal 12 jam kalau udah 12 jam apa dikerjakan kalau bahan-bahannya bisa akan buah anda bisa blender anda hancurin buat masker bisa ya bisa buat masker bisa dijelaskan kembali tentang promil karena di instagram wah masih kurang mengerti perasaan sudah detail banget deh yang di promil JSR1234 itu intinya benerin tanahnya banyakin puasa kasih asupan asupan yang baik untuk tanah kenapa dalam Al-Quran kan Allah bilang dan istri-istrimu kata Allah adalah ladang tempat kau bercocok tanam artinya digambarkan disitu ibarat sebuah ladang pertanian jadi kalau mau kalau mau hamil gitu kan maka otomatis anahnya ini harus bagus bibitnya spermanya harus bagus yang nanam itu pun harus dalam kondisi gembira makanya waktu berhubungan suami istri harus happy kalau punya istri atau suami gitu jadi dan sehingga Allah memberikan kepada kita Rasulullah juga mengajurkan kepada kita memberikan petunjuk kepada kita ada waktu-waktu tertentu yang sangat baik untuk berhubungan suami istri malam atau habis tubuh waktu Jumat hari Jumat itu waktu-waktu terbaik atau siang siang saat jantung lagi relax itu berhubungan suami istri jadi itu gambar jadi mengemburkan tanahnya atau ladang pertanyaan itu dengan cara apa? dengan cara puasa maka puasa ya kalau Bapak Ibu yang bertanya ini mungkin punya suami juga yang mendengarkan ini ya maka dua-duanya harus puasa karena puasa itu bisa mengemburkan tanah tanah itu sperma tanah itu rahimnya dia akan mendetok dia akan membersihkan kemudian bibitnya apa sperma suaminya sperma suaminya maka diperbaiki juga puasa pasti akan memperbaiki sperma suaminya yang pertama nutrisinya apa? semua produk lebah itu mengandung hormon yang baik untuk reproduksi semua yang paling baik apa? yang dimakan oleh ratu lebah kalau ketemu namanya apa? royal jelly kalau ketemu royal jelly habis itu ada ada di bawahnya royal jelly itu yang kandungannya tidak kalah bagus itu adalah bipolen 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 itu juga mengandung jadi madu juga mengandung hormon madu juga mengandung hormon ya seperti itu jadi itu apa namanya polanya sih ya termasuk habitu soda juga bisa dikonsumsi tumor pakai darah makanan apa yang harus dihindari sudah jelas sekali ya kalau pokoknya yang tadi apa ketentuan itu berlaku untuk semua termasuk orang yang kena tumor juga jadi kalau orang yang maaf kena tumor maka saran saya kalau saran saya sih kanker atau tumor coba selama 3 bulan selama 3 bulan anda betul-betul namanya plant-based diet plant-based diet itu gak makan protein hewan kecuali nabati saja selama 3 bulan tubuh akan dikopat karena yang saya baca dan dalam sebuah tulisan gitu kan itu ternyata gen-gen kita itu bisa berubah ekspresinya ketika dietnya diubah menjadi diet sayur dan buah atau diet tumbuhan bisa jadi gak masalah bisa dibantu seperti itu waktu itu saya pernah jelaskan tentang detox menggunakan habetus soda apakah 1 liter diminum 1 hari atau 1 liter diminum 3 hari seingat saya 1 liter diminum 1 hari jadi diminum 3 kali sekali minum 330 ml nanti coba dilihat lagi sudah ada yang nulis kok tentang ini kayaknya si mbak siapa mbak tuti apa-apa dia tulis tentang seingat saya 1 liter saya juga lupa nanti saya buka aja tonton lagi jadi gak keliru makanan yang sehat untuk ibu yang sudah menyusui apa tadi itu kacang susu kacang itu juga bisa protein tempe ini sehat tempe ini sehat luar biasa harusnya kalau Korea di akui dunia makanan tersehat mereka yaitu kimchi harusnya juga kita diakuin sebagai makanan tersehat di dunia cuman sayangnya ini gak dapat nominasi yang dapat nominasi rendang rendang kan sama si ini dibilang sama makanan terenak di dunia kan coba deh lihat seperti itu jadi protein karbohidrat yang sehat-sehat saya kira mungkin makan aja kalau ibu masih menyusui maka pola-pola ini tidak untuk ibu menyusui ibu hamil tidak yang dipakai karena itu nutrisinya beda bagaimana caranya menambah berat badan namun tetap sehat ya kalau anda jalan bawa ransel yang ada batu makan protein bu pak jadi kalau mau nambah berat badan ya berarti protein sama karbonya anda naikin protein sama karbonya anda naikin dan anda perlu eksersis untuk membentuk otot eksersis dengan cara apa ya gampang lah yang kayak kalau ibu-ibu mau squat gitu-gitu banyak kok sekarang ada di apple store atau play store itu kan juga ada 7 days workout gitu kan coba nanti ibu-ibu coba saya sih kasih challenge kalau anda mau ya bapak-bapak juga nih tiap sholat anda push up yang kuat 5-5 yang kuat lebih 10-10 tiap sholat nanti badannya akan kebentuk banget tiap mau sholat wajib aja nanti sehari kalau kita push up 5-10 kali 10 gitu kan maka sehari bisa 50 kali nanti badannya akan kebentuk sendiri atau habis sholat misalkan cari tempat yang kosong gitu kan nanti anda latihan nepleng nepleng itu begini tuh dilihat aja di browsing aja kayak apa gerakannya latihan dari setengah menit sampai satu menit sampai dua menit itu cukup baik untuk membentuk otot jadi nanti badan kita akan sterek dan sterek itu maksudnya perempuan tetap akan seperti perempuannya laki-laki yang makan seperti laki-laki gitu jangan khawatir karena kita gak pake hormon gak masalah nanti kan ketahuan itu biasanya yang push upnya susah dia menanggung banyak beban di bagian tengah jadi kalau udah enak enteng man peng-peng-peng-peng-peng gitu besarnya sampai kapan kalau kalau saya biasa sih kalau saya biasa ngerjain sampai anda nyeri kenapa orang binaraga bisa besar badannya ada namanya istilahnya orang binaraga orang yang gym gitu kan karena ada istilahnya itu progressive overload jadi kalau sudah 30 kilo naikin 35 hanya sama ahlinya gitu kan supaya apa supaya dapat nyeri kalau nyeri muncul maka growth hormone-nya keluar hormon itu akan muncul kalau ada stimulus switches itu nyeri sebenarnya sebenarnya sholat itu juga seperti itu jadi kalau bapak ibu mengerjakan sholat dengan baik dan benar maka sholat itu adalah gerakan stretching dan relax yang paling luar biasa asal kita ngikutin bagaimana sholatnya nabi ya apa takbiratul ikramnya bersedekapnya rukunya sujudnya itu merileksasikan semua atau mungkin narik ya dia panjangin narik panjangin stretching gitu-gitu gerakannya sholat itu kalau dikerjakan dengan baik ya nanti kapan-kapan coba sholat sampai keringetan tapi kita ngerjakan sholat bukan untuk sholat raga ya sholat itu mah ibadah gitu kan jangan dipelintir apakah kebiasaan atau pola poni bisa diterapkan untuk anak-anak di bawah 10 tahun tidak tidak tapi tetap kata sehatnya tetap anda pegang jadi misalkan pagi-pagi bos sekalian anda anak-anak dia mau sekolah gitu kan pagi dengan dalam masa pertumbuhan anda tetap butuh kasih dia protein atau mungkin karbohid segala macam beda sama kita jadi anak-anak perlu gak kita ketika kita kasih sarapan tetap perlu kalau mereka kita aja yang sudah banyak makan ini yang perlu dikurangi kalau mereka sih kondisinya masih relatif cuman kalau buat mereka anda harus atur jadi pagi-pagi misalkan gini anda bikin lah misalkan bubur alpukat gitu kan kasih purma atau kasih almon atau kasih chiasit misalkan gitu kan itu jauh lebih sehat untuk anak daripada anda kasih dia nasi sama nager paham ya jadi kata-kata sehatnya tetap anda perhatikan disana ya kalau anak-anak tidak mengikuti ala-ala kita saya usia 52 55 tahun tapi berat badan saya 42 kg sama seperti waktu gadis padahal saya sudah dua kali melahirkan tipsnya apa? sudah tadi ya banyakin protein banyakin karbu ya naikin bukan dinaikin karbu sama protein dan apa itu namanya anda mulai latihan beban apakah pasien dengan riwayat batu saluran kemih boleh makan kacang almon setahu saya sih gak masalah ya karena dia juga serat kacang almon itu juga serat dan tidak ada masalah dengan riwayat batu karena justru kacang-kacangan itu kayak almon dia punya lemak yang beda sama lemak seperti yang ada pada minyak kelapa sawit beda lemaknya dia sangat baik justru malah untuk jantung buat membuluh darah jadi gak masalah makan aja benarkah timun bisa menurunkan pensi dengan cepat? iya sama kayak seledri ya seledri juga sama cepat sekali jadi bagi anda yang ngimpus pakai timun jangan banyak-banyak timunnya terutama dengan anda yang hipotensi makanya tadi kan saya sudah bilang kasih penyeimbangnya apa tadi penyeimbangnya? ya iya timpang atau tambahkan sedikit masukin disitu garam garam juga boleh nanti dikocok-kocok ditekan boleh juga tapi ini ini secara umum tadi pertanyaannya saya sudah makan minum apa timun benarkah timun bisa menurunkan tensi tiap hari dengan cepat? saya setiap hari rutin makan timun tapi tensinya gak turun-turun apa sebabnya? saya perlu tahu apa yang bapak atau ibu ini konsumsi di luar timun makan timun cuma satu tapi sisanya banyak yang lain kita gak tahu dimana garamnya ya aktivitas anda juga saya gak tahu dan katalah kecukupan atau asupan mineral saya juga gak tahu jadi belum tahu saya tapi kalau mau nyoba mungkin bisa ditambahkan dengan jus ledri jus ledri juga bisa menurunkan tensi cepat dan yang paling cepat lagi adalah air kelapa air kelapa itu kalau rutin satu hari sekali aja minum air kelapa insya Allah bisa turun tensinya ibu saya mengidap hernia apakah ada cara lain selain operasi seperti pola makan atau pola hidup ada kalau hernia setahu saya yang dari pengalaman saya sih ya itu bisa dibantu dengan pijet tapi harus orang yang paham karena hernia itu kan dia masuk bagian usus bagian daerah-daerah jerawan itu masuk ke cincin kunci dia hernia itu begitu maka ini harus direlaksasikan lagi saya dulu pernah belajar ilmu urut pijetnya itu ya cuman bapaknya itu gak disini orangnya orangnya ada di Jawa ya tapi kalau bapak ibu bisa ketemu dengan orang yang bisa pijet sebenarnya hernia itu bisa bisa diperbaiki ya dan untuk makanannya apa namanya jangan atau mungkin saran saya sih jangan banyak makan daging karena berat diususnya makan banyak makanan yang tinggi serat kayak mungkin pepaya rumput laut udabuaya atau sayur-sayuran hijau itu biasanya tinggi serat dan latihan untuk apa itu namanya mengangkat kakinya jadi kayak apa itu namanya mengangkat kaki seperti orang tidur nanti kakinya itu ditaruh di dinding itu juga bisa membantu membantu ya tapi kalau untuk detailnya memang harus diurut dari yang saya pernah pelajari dari guru waktu itu memang itu bisa sembuh bisa sembuh dengan tanpa operasi insya Allah mau minta resep untuk penyepitan jantung tadi ya yang resep jantung JSR itu bisa dipakai isinya apa ya ada yang tau gak cukahan bawang putih madu apel ya ada empat itu semuanya apa itu namanya fasodilator fasodilator itu dia membuka pembuluh darah lebih lebar jadi anda yang gak sakit pun minum itu bagus ya terutama yang badannya masih banyak timbunan lemak itu bagus minum itu ya karena bawang putih suka apel sama ada madu disitu itu peranan dia memang merontokkan pelak saya dulu pernah kasih resep itu ke orang yang mau operasi jantung tapi masih belum darurat banget Masya Allah akhirnya dia bisa recover dan badannya jauh lebih fit setelah itu ya bisa pakai itu suami saya masih belum bisa lepas nasi ya jangan dimasakin lah kalau tiap hari masih ada menu nasi atau digiling nasi merah dan makanan digoreng pakai minyak kelapa karena boleh gak boleh lah bu daripada ibu gak dikasih uang bulanan gak apa-apa ya pelan-pelan lah ya maksudnya kalau emang belum biasa ya gak usah dipaksain langsung tapi bapak ibu yang disini sudah mulai mengurangi nasi anda mendapatkan banyak manfaatnya banyak kan lebih enteng badannya kan kenapa karena anda gak makan gula jadi apa gula nasi itu berasi itu beragul nasi terutama nasi putih itu gulanya tinggi banget jadi satu piring nasi itu saya belum tahu persis berapa itu makanya kalau orang makan kayak begituan dia kalau gak kepake gak ada enzim gak ada mineral gak ada serat tubuh akhirnya minta relax minta istirahat makanya orang biasanya habis makan nasi berlebihan mantuk gitu loh boleh gak makan nasi boleh saran saya kalau bapak ibu masih pengen makan nasi nanti launya dibanyakin nasinya dikit aja kalau memang masih makan nasi putih ya berapa banyak nasinya satu sendok makan saja lho protes anda butuh karbohidratnya atau jatuh cinta sama nasinya kalau anda butuh karbohidratnya maka pilihan karbohidrat banyak yang lain tapi memang anda sudah jatuh cinta sama nasinya ya sudah lah saya gak bisa ngomong apa-apa gitu loh seakan-akan kalau gak ada nasi itu ya gak makan berbagai macam itulah doktrin yang muncul gitu kan nasi merah sama nasi bagus bagus mana beras merah sama hitam kalau bisa ketemu beras hitam beras hitam kalau ketemu ya karena itu dulunya disebut dengan forbidden rice hanya raja-raja yang boleh makan beras hitam zaman dulu itu makanan mahal itu karena seratnya mineralnya karbonya masih kompleks semua masih bagus tapi kalau gak ada ya beras merah beras merah ini masih relatif aman karena sampai sekarang belum ada petani yang iseng memutihkan beras merah jadi masih aman kalau beras putih kan diputihkan lagi sama dia kan beras biasa diputihkan segala macam dia bla bla kalau beras merah mereka masih gak terlalu makanya kalau kita mulai beralih ke beras merah makanya insya Allah mempati banyak banget termasuk beras merah ini kalau anda blender sama air kelapa ditambah dengan keledai kedelai itu bisa membantu meningkatkan atau menaikkan trombosit cepat banget ada risetnya? ada ya bukan angkap beras merah beras merah kemudian ditambah dengan air kelapa ditambah dengan kedelai kan kedelai gak boleh ketika ketemu air kelapa aman dia air kelapa itu di relatif asam jadi makanya air kelapa itu bisa dipakai digunakan untuk fermentasi gitu apakah ada menu JSR yang tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan menyusui karena sejak saya membatasi makanan makanan dan mengkonsumsi air ultimate yang ada jahenya kualitas asih saya jadi berkurang ada beberapa yang saya sarankan anda tetap konsumsi kayak susu saya pernah share ada namanya di hashtag sehingga saya booster asih JSR itu berlimpah kalau anda makan itu dan udah banyak teman-teman ibu-ibu juga yang nulis tentang booster asih banyak banget pilihannya kacang-kacangan termasuk salah satunya kacang-kacangan kacang-kacangan kurma habadu soda itu semua booster asih jadi bisa anda makan atau bisa anda praktekan itu oh di jam 11 ya makanan pengganti asih standar bagi untuk anak 90 apa ya dok apa betul 4 bintang protein hewan nabati karbosayur sesuai dengan jaman rasulullah yang saya pernah diskusikan atau pernah saya share itu yang paling baik memang bukan paling baik sih yang beberapa teman-teman saya telah yang saya pernah share diet abasa itu lah diet abasa blue zone yang tadi yang orang-orang tadi itu itu ternyata mereka juga menggunakan konsep itu jadi mereka menggunakan sayur buah biji-bijian jadi protein hewan itu cuman seperenam hanya seperenam sisanya nabati ya nabati itu jauh lebih baik jadi bagaimana detailnya di jaman nabi ya detailnya kita gak tahu karena nabi juga jarang makan rasul kan lebih sering puas daripada makan tapi ada beberapa yang saya baca dalam beberapa buku-buku tentang makanan Quran atau makan tibu nabawi yang ilmuq ilma jauh itu memang ada disebutkan tapi gak secara detail karena ini relatif bukan hal-hal yang berhubungan yang ibadah jadi kita bisa mengkondisikan dengan zaman dokter gizi menyampaikan makanan pengganti asi terfortifikasi dengan merek tertentu itu aman dan gizinya lebih lengkap daripada MPAC kalau saya bu lebih baik anda bikin sendiri kalau saya daripada makanan yang kemasan udah kemasan coba lihat ibu-ibu ya coba anda lihat makanan pengganti asi itu ada bahan sintetiknya gak pasti ada pasti ada pengawet pasti ada kenapa gak bikin sih di rumah gitu apa susahnya bikin kalau mau bikin misalkan bubur bisa bikin sendiri di rumah atau mungkin gak usah yang kemasan anda beli yang sekarang itu banyak yang jual bubur bubur sehat bayi itu kan lumayan banyak tapi lebih baik bikin isinya kebetulan juga bikin biasanya waktu dia bikin makanan pengganti asi itu dia bikin di rumah bubur kasih kaldu apa kaldu apa kaldu apa dan anak-anak juga suka gitu sama salah saran saya less processed food termasuk buat anak-anak juga ya bagi anda yang masih ngasih kayak begini saran saya itu untuk darurat aja lah bikin sendiri di rumah lebih besar pahalanya untuk anda daripada belian jadian terakhir ya udah jam 11 bagaimana menu yang harus dimakan agar berat-berat naik karena baru sembuh dari sakit protein banyaknya protein protein itu bisa dapatkan dari mana dari hewan bisa nabati bisa atau mungkin bipolen juga protein bipolen juga protein ya itu bisa anda tambahkan karbohidrat boleh gak boleh tapi karbohidrat yang jangan kayak nasi jadi karbohidrat seperti apa ya beras merah atau beras hitam kentang juga boleh ya itu bisa atau mungkin apa namanya sekarang itu sudah mulai banyak yang kayak sorghum sorghum itu bagus tepung sorghum ya sorghum atau yang siratake siratake saya pernah nyobain kemarin di rumah enak ya itu glycemic indexnya rendah atau kadar gulanya rendah tapi dia banyak masih banyak bahan atau bahan nutrisi yang baik ada pada bahan tadi jadi insyaallah bisa anda konsumsi ya seperti itu baik saya kira makin cukup udah jam 11 mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan ini Terima kasih.